Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Steppen di channel Broview Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Lupin Film ini berkisah tentang pencuri ulung yang paling dicari kepolisian Meski pernah dijebloskan ke penjara beberapa kali, dia selalu berhasil lolos Lantas seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopai dan utberai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Esen Diop Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu museum di Perancis Saat akan bekerja, Esen harus melewati prosedur keamanan terlebih dulu Tapi ID cardnya menunjukkan dia bernama Louis Perena Di dalam museum ini ada satu perhiasan mewah yang disebut kalung ratu Yang akan dilelang minggu depan dengan harga pembukanya saja mencapai 20 juta euro Atau sekitar 300 juta rupiah Esen lalu menemui mantan istrinya yang bernama Claire Dia minta izin untuk bertemu putra mereka yang bernama Raul Esen kemudian memberikan sejumlah uang untuk tunjangan anaknya itu Claire yang paham mantan suaminya ini hanya punya sedikit uang Menyuruhnya menyimpan saja uang itu untuk dia belikan hadiah bagi Raul Tapi Claire tidak menyadari bahwa Esen memasukkan uang itu ke dalam saku jasnya Esen kemudian mendatangi tiga komplotan mafia untuk minta waktu membayar hutangnya Karena mereka kecewa Kevin menyeretnya untuk dilempar dari atas apartemen ini Demi membayar hutangnya Esen mengajak mereka untuk mencuri kalung ratu itu Karena dia sudah mengetahui dengan detail lokasi museumnya Dia menjelaskan petugas keamanan akan mengecek keluar masuknya barang dan pekerja Kecuali sampah yang dibawa dari dalam termasuk alat pembersih Kevin dan Vincent akan menyamar menjadi penjaga Sedangkan Rudy bertugas untuk melumpuhkan petugas ruang pengawasan Dan mematikan kamera CCTV-nya setelah itu menunggu di mobil Setelah Kevin dan Vincent berhasil mencuri kalung tersebut Mereka bertiga langsung kabur Sedangkan tugas Esen adalah menjadi pembelinya Film mundur ke tahun 1995 Ketika Esen masih bocah dia berjalan di taman air mancur dengan ayahnya yang bernama Babakar Saat itu Babakar melihat istri dan majikan barunya yang bernama Anne Pellegrini Karena mobilnya mogok Babakar kemudian memperbaikinya Karena hujan turun sangat lebat Esen disuruh masuk Esen mengaku mereka berasal dari Senegal Setelah berhasil menyalakan lagi mobilnya Babakar kemudian mengantar Anne pulang ke rumahnya Kembali ke museum Esen yang sedang bekerja menjadi office boy Dalam hitungan detik dia berubah menjadi seorang sultan yang hadir di malam pelelangan kalung ratu Perancis tersebut Kali ini dia merubah identitasnya menjadi Paul Sernain Di waktu yang sama tiga komplotan Esen masuk ke museum ini menyamar menjadi petugas kebersihan Di ruang utama panitia lelang menyebut kalung ratu itu hadiah dari Louis XVI Untuk Marie Antoinette yang hilang saat revolusi tapi muncul kembali Dua dekade kemudian kalung itu di tangan Napoleon dan diberikan kepada Josephine Setelah berkeliling Eropa dari zaman Sarusia sampai Konstantinopel akhirnya menjadi harta karun Reich ketiga Kalung tersebut kemudian dibeli oleh Pellegrini dari orang yang mencurinya 25 tahun yang lalu Kala itu Babakar yang menjadi supir keluarga Pellegrini melihat dengan jelas Anne sedang memakai kalungnya Saat itu kalungnya sempat putus dan ketujuh batu permatanya tersebar di seluruh dunia Kini kalung itu telah utuh kembali dan ini Juleid Pellegrini putri dari pemilik kalung tersebut Ketika ayahnya masih bekerja di keluarga Pellegrini saat itu Esen sudah mengenal Juli Panitia kemudian membuka harga lelang untuk kalung tersebut dari angka 17 juta euro Di tempat lain tiga kawanan perampok ini membuat keributan untuk memancing petugas Saat dua petugas keamanan ini datang Rudy menyemprotkan sesuatu ke mata mereka dan berharap mereka kesakitan Tapi nyatanya tidak ada reaksi Alhasil Kevin dan Vincent harus melumpuhkan mereka dengan fisik Sementara itu proses lelang masih berlangsung dari para pembeli yang saling menaikan harganya hingga 30 juta euro Saat itulah Esen mengangkat tangannya dia berani menawar 33 juta euro Panitia sempat mengkonfirmasi kekayaan Paul di media sosial yang mencapai 576 juta euro Kembali saat Babakar bekerja di rumahnya Anne Terlihat suami Anne yang bernama Hubbard marah-marah karena masalah pekerjaannya Kala itu Anne memberikan satu buku koleksinya kepada Babakar yang boleh dia pilih di ruang perpustakaannya ini Babakar kemudian memilih satu buku yang berjudul Arsene Lupin Sang Pencuri Jad Mika Proses lelang masih berlangsung antara Esen dan pria tua bernama Kruger yang berani menawar 40 juta euro Diam-diam Rudy menyelinap masuk ke ruang kontrol untuk melumpuhkan petugas Karena cairan ajaibnya kembali tidak berfungsi Dia gunakan tong sampah untuk menghajarnya hingga tidak sadarkan diri Sementara itu Kevin dan Vincent sudah menggunakan setelan petugas keamanan Setelah berhasil mematikan kamera CCTV-nya Rudy mengirim pesan kepada Esen untuk mulai beraksi Tak tanggung-tanggung Esen menawar kalung tersebut dengan harga 60 juta euro Karena tidak ada lagi yang berani menawarnya Esen diputuskan menjadi pemenang Esen kemudian minta izin kepada petugas lelang untuk melihat lagi kalung tersebut yang mereka amankan di dalam berangkas Di lokasi yang sama Kevin dan Vincent menyamar menjadi petugas keamanan Film mundur kembali saat Hubbard tidak menemukan kalung berharganya di dalam berangkas Dia menuduh Babakar yang telah mencurinya Saat itu seharusnya Anne membela Babakar karena dia tahu persis Babakar hanya membersihkan perpustakaan ini dengan sepengetahuannya Tapi Anne hanya diam saja Lieutenant Dumont yang menyelidiki kasus ini kemudian menangkap Babakar Ketika Esen memegang kalung tersebut Tiba-tiba Kevin dan Vincent menyerang petugas lelang dan Esen Setelah itu mereka mengambil kalungnya yang terlempar lalu kabur dari museum ini Para pengunjung yang mendengar alarm berlarian keluar gedung untuk menyelamatkan diri masing-masing Ketiga perampok ini hendak kabur menggunakan mobil yang dikemudikan Rudy Tapi ternyata dia tidak bisa mengendalikan mobilnya dan ini yang terjadi Saat itu Esen yang masih berusia 14 tahun datang ke penjara untuk mengunjungi ayahnya Tadi duga petugas yang hendak membawanya justru menemukan Babakar telah gantung diri di dalam selnya Udah mah tidak punya ibu Esen harus kehilangan ayahnya Sejak saat itulah Esen membenci keluarga Pellegrini Tiga perampok itu berikut kalung ratu yang jadi bukti berhasil diamankan aparat Esen yang menyamar menjadi Paul justru selamat karena petugas lelang menganggap dia juga menjadi korban Kapten Roman sempat tidak percaya kepadanya Tapi anak buahnya yang bernama Leonard melaporkan tentang penangkapan tiga pelaku dan kalungnya Dia juga menyebut tentang petualangan Esen Lupin yang disebutnya mirip dengan kejadian ini Ketika akan pergi, Kapten memanggilnya lagi untuk digeledah Tapi yang ditemukan di balik jasnya itu hanya sebuah pulpen Sejak kematian ayahnya, Esen mulai membaca buku tentang sosok Arsene Lupin Seorang pencuri profesional dan handal dalam menyembunyikan identitasnya Dua minggu sebelum pencurian kalung itu, Esen tidak sengaja menonton tayangan televisi tentang agenda lelang kalung permata itu Aksinya dimulai dengan mendaftar menjadi petugas kebersihan di museum tersebut dengan nama Louis Dengan keahliannya dalam meretas, Esen kembali merubah identitasnya menjadi seorang sultan bernama Paul Esen kemudian minta bantuan temannya yang bernama Benjamin untuk membuat kalung replikanya Saat perampokan terjadi, Esen memasukkan kalung asli ke dalam tong sampah sedangkan yang palsu dilemparkan Aksi ini sama sekali tidak disadari tiga komplotannya Saat itulah, Esen yang menjadi petugas kebersihan mengambil kalung tersebut dari tong sampah Karena prosedurnya sampah tidak melalui alat metal detektor, alhasil petugas tidak menyadari keberadaan kalung tersebut di dalamnya Di antara popok bayi itu, akhirnya Esen berhasil mendapatkan kalung aslinya Leopard yang mendapat informasi kalung itu palsu ditugaskan untuk menghubungi si pembeli yang bernama Paul Sernayn Saat melihat buku tentang Lupin, dia mencoba merangkainya karena curiga Setelah menjemput Raul, Esen memberikan buku Lupin itu kepadanya Belum terungkap apa alasannya, tiba-tiba Esen dijeblaskan ke dalam penjara Apakah dia ditangkap dalam kasus pencurian kalung permata itu? Dua hari sebelumnya, Esen kembali menemui Benjamin yang sudah mengecek kalung tersebut Cerita tentang pernah lepasnya batu permata itu hingga menyebar ke seluruh dunia adalah bohong Karena Benjamin tidak melihat adanya bekas pencopotan Esen menarik kesimpulan, kalung itu tidak pernah hilang dari berangkasnya Pellegrini Dan ayahnya bukanlah pencuri seperti yang dituduhkan sejak 25 tahun yang lalu Karena itu, Esen bertekad untuk mengungkap kebenaran demi mengembalikan nama bayi kayahnya Kembali ke tahun 1995 Lieutenant Dumont datang ke rumah Esen untuk membawanya ke dina sosial Karena usianya yang belum dewasa dan tidak ada kerabat lain yang menjaganya Dia sempat berusaha untuk kabur, tapi Lieutenant Dumont berhasil menangkapnya lagi Julie dan ibunya sudah mendengar dari polisi kalung yang dibawa komplotan pencuri itu ternyata palsu Meskipun mereka berdua tampak santuy, yang mereka khawatirkan adalah respon ayah Julie yang sangat pemarah Tak lama kemudian, Julie mendapat pesan dari seseorang untuk bertemu di taman tanpa polisi Sebagai buktinya, ada satu batu permata dari kalung itu yang dikirimkan pengirim surat tersebut Kali ini, Esen menyamar sebagai kurir pengantar makanan yang menggunakan sepeda Terlihat, seorang ibu yang membawa roda bayi padahal ada kamera pengintai di depannya Julie terkejut karena orang yang mengirim batu permata itu adalah Esen Karena mengetahui Julie menggunakan alat penyadap, Esen menutupinya dengan tangan Polisi yang mengawasi pertemuan mereka kesulitan untuk mendengar pembicaraan Julie dan Esen Julie mengakui ayahnya sengaja mengarang cerita batu permata di kalung itu pernah terlepas Sehingga menyebar di seluruh dunia dengan tujuan untuk menaikkan harganya Julie juga mengatakan ayah Esen mengaku bersalah karena itu dia dipenjara Karena para polisi yang menyamar makin mendekat, Esen akhirnya kabur Aksi kejar-kejaran sempat terjadi namun beberapa kurir yang menggunakan kostum yang sama terlihat juga di sana Alhasil, para polisi ini dibuat kebingungan Ternyata, ini bagian dari rencana Esen agar bisa meloloskan diri Setelah itu, Esen melihat kembali sarung tangan peninggalan ayahnya Dalam surat terakhirnya, Babakar menyebut dia mengaku bersalah Tapi kebenaran akan selalu ada di perpustakaan Yang membuat Esen heran, ayahnya menulis kata komit Setelah Esen menelusurinya, ada teman satu sel ayahnya yang bernama Etienne Komit Karena pria yang masih di penjara itu sedang sakit, Esen tidak bisa mengunjunginya Disinilah Esen mulai melakukan aksi gilanya Dia datang ke penjara untuk mengunjungi seorang tahanan bernama Jibril yang mirip dengannya untuk mengaku sebagai sepupu Padahal Jibril sama sekali tidak mengenali Esen Jibril tertawa saat Esen ingin bertukar peran dengannya Esen masuk penjara dan Jibril bisa bebas Esen sudah mengatur saat itu sedang ada pertukaran petugas penjara Dan bukan hal yang sulit bagi Esen untuk melakukan trik borgolnya Ternyata inilah penyebabnya Esen bisa masuk ke dalam penjara untuk menyamar menjadi narapidana Demi mengungkap kebenaran tentang ayahnya Saat Julie dipanggil Kapten Roman, dia ingin tahu apa yang mereka bicarakan Karena dalam rekaman, Julie seperti mengenal pelaku Merasa disudutkan, Julie mengancam akan menelpon atasannya dan jika itu terjadi, dalam waktu 15 menit dia akan dipecat Julie menyuruhnya untuk fokus saja mendapatkan kembali kalung aslinya Alhasil, si Kapten ini langsung emosi Di lapangan penjara, Esen sempat melempar bola basket lalu memberi dua bungkus utberai untuk napi di sana Agar dia dapat informasi tentang komit Dia menyebut kamar sel nomor 241 Di sisi lain, sepertinya ada dua napi yang tidak suka kepada Esen Saat ditugaskan mengantar selimut, Esen dapat informasi dari teman selnya bahwa komit berada di klinik penjara dan tidak akan kembali Tiba-tiba, dua napi itu menyerangnya karena saat dia mengaku bernama Jibril Dia berhutang 1000 euro kepada mereka yang harus segera dibayar Saat dibawa ke klinik karena berpura-pura sakit, Esen melihat seorang tahanan yang sedang berbaring di ruang perawatan Esen mengaku seluruh badannya sakit karena baru pertama kali masuk penjara Tapi dia tidak diizinkan menginap karena dokter melihatnya baik-baik saja Leonard memperlihatkan hasil analisa penyelidikannya tentang Paul Sernain kepada rekanya yang bernama Sophia Dia mencurigai Paul dan Louis adalah orang sama yang menggunakan trik kepintaran dari legenda pencuri Lupin Tapi Sophia menganggapnya tidak menarik karena ini bukan bukti yang konkret Esen nekat mengganggu dua napi itu di lapak penjara dengan meledek mereka Dan hasilnya dia ditusuk hingga harus mendapatkan pengobatan di klinik Setelah mendapat pengobatan, dokter yang baik ini akhirnya memperbolehkan Esen untuk menginap Kesempatan ini dimanfaatkan Esen untuk bertanya kepada Komit tentang ayahnya yang dulu pernah satu sel dengannya Komit mengaku saat itu dia menitipkan sebuah buku Dan jika suatu saat nanti ada seseorang yang menanyakan tentang kebenaran dirinya berikan buku tersebut Komit yang sedang sekarat ini menyuruh Esen mengambil buku itu ditumpukan barang-barangnya Esen kecil mendapat bantuan dari seorang donatur yang tidak disebutkan namanya Untuk masuk ke sekolah swasta terbaik di Perancis agar dia menjadi orang sukses Sejak saat itu, Esen rajin membaca buku tentang Lupin yang disembunyikan di dalam Alkitabnya Masuk ke dalam selnya Komit, Esen menemukan buku yang dimaksud Dalam buku itu, Babakar menandai kata dari tiap halaman yang jika disatukan menjadi kalimat Aku tidak bersalah, dijebak oleh Anno Pellegrini Sementara itu, Hubbard marah besar saat Julie bertanya Apakah benar Babakar yang telah mencuri kalungnya 25 tahun lalu? Esen kembali ke lapang penjara untuk bermain basket Belum jelas apa rencananya, tapi dengan kecepatan tangannya Esen mencuri anyaman tali dari ring basketnya Setelah itu, Esen kembali ke klinik untuk mengganti perbannya Dokter mengatakan, waktu untuk Komit tidak lama lagi karena penyakit kronis yang dideritanya Komit minta tolong kepada Esen untuk membuat istrinya tersenyum Esen berjanji akan melakukannya sekaligus berterima kasih Karena buku itu dia bisa membalaskan dendam ayahnya Dia juga berterima kasih kepada dokter penjara ini yang telah membantunya Rawal yang diberi buku oleh ayahnya membaca tentang kepiawayan Lupin saat di penjara Di malam harinya, salah satu napi yang marah karena hutangnya tidak dibayar Berencana untuk membunuh Esen Tiba-tiba, si dokter menemukan Esen sudah tewas tergantung di kamar mandi Jenazahnya kemudian dibawa menggunakan mobil ambulan Ternyata, narapidana yang hendak membunuh Esen menemukannya sudah tergantung di kamar mandi Jadi, dia kembali ke selnya Namun ternyata, semua ini adalah rencana Esen Dengan menggunakan anyaman tali ring basket itu untuk menahan beban tubuhnya Dan obat yang diberikan si dokter untuk menghentikan denyut nadinya Faktanya, Esen masih hidup Di keesokan harinya, dia curi kartu akses kamar hotel milik si pelayan Agar bisa masuk ke kamar hotelnya Anne Pellegrini Esen sudah tahu bahwa Anne telah menjebak ayahnya 25 tahun yang lalu Mantan majikan Babakar ini akhirnya mengaku bahwa dia telah memaksanya menandatangani pengakuan Saat itu, Anne berjanji akan membebaskannya jika Babakar mau mengaku demi Esen Tapi, Anne salah karena Hakim tetap saja menghukumnya Dan karena Babakar tidak terima, akhirnya dia gantung diri Karena rasa bersalahnya, Anne menjadi donatur pendidikan Esen tanpa pengetahuannya Anne menyebut seorang polisi bernama Lieutenant Dumont yang mengatur ini untuk menjebak ayahnya Tapi dia tidak tahu alasannya Terungkap hal lain, ketika Esen sekolah di sana Dia mulai bersahabat dengan Benjamin yang membantunya Benjamin senang karena Esen bisa keluar lagi dari penjara Diam-diam, Esen memberikan satu batu permatanya kepada istri Komit Sesuai janjinya untuk membuatnya tersenyum Target selanjutnya Esen adalah Lieutenant Dumont Demi mencari keadilan untuk ayahnya Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3 Pria ini adalah komisaris polisi bernama Dumont Yang dulunya seorang Lieutenant saat ayah Esen ditangkap Sebelum pergi berdinas pagi, istrinya membuatkan sarapan Mereka memiliki alat musik robot yang bisa diperintah menggunakan suara Dengan keahliannya sebagai perampok sekaligus hacker Esen meretas jaringan kamera CCTV di rumah Dumont Agar bisa melihat seluruh aktivitasnya Esen kemudian menyamar menjadi petugas IT Memberitahu Dumont yang sedang berada di balai kota Bahwa di dalam komputernya dia melihat beberapa video vulgar Saat dibawa ke ruangan bawah Disitulah Esen menjalankan aksinya Dengan menotok saraf di dada Dumont Hingga dia tidak sadarkan diri Dia mengambil ponsel Dumont untuk mengeluarkan SIM cardnya Setelah itu, Dumont dimasukkan ke dalam sebuah kotak Dan dibawa menggunakan mobil van dengan bantuan seorang pria tua Esen menggunakan pengarah suara untuk mengintrogasi Dumont Untuk mengingat kejadian di masa lalu Esen memperlihatkan foto Babakar Tapi Dumont mengaku sudah lupa Film kembali mundur ke tahun 1995 Ketika Dumont menyelidiki kasus pencurian kalung berlian itu Saat itu Babakar tetap menyangkal tidak mencuri kalungnya Tapi Hubbard tidak percaya Karena kalung itu hilang Babakar sebetulnya berhak untuk dibebaskan Karena tidak adanya bukti Dumont mengetahui bahwa Hubbard telah mendaftarkan polis asuransi Untuk kalung tersebut sebelum dicuri Berdasarkan profilnya Babakar tidak memiliki catatan kejahatan Dan karena itu Dumont ragu dia pelakunya Setelah Esen menunjukkan beberapa dokumennya Akhirnya Dumont ingat kembali Dia merasa tidak menjebak Babakar Tapi kenapa dia menjebloskannya ke dalam penjara Padahal bukti kalungnya tidak ada Dan hanya memanfaatkan pengakuan Bersalah Babakar yang dipaksakan Dumont malah balik bertanya Siapakah dia ini? Seluruh polisi dibuat sibuk Setelah kabar hilangnya Dumont Setelah terakhir terlihat bersama seorang pria Di balai kota Esen lalu menunjukkan beberapa tersangka Yang dibebaskan Dumont Yang diduga memberikan uang suap kepadanya Esen tidak akan melaporkan ini kepada Propam Yang menurutnya tidak menyenangkan Tapi kepada istri Dumont Karena Dumont masih tidak mengakui perbuatannya Esen langsung menelpon istrinya Tapi suara Dumont tidak bisa didengar olehnya Saking hausnya Dumont minta sebotol air minum Di sini Esen sengaja mematikan lampunya Agar komisaris polisi ini tidak melihat wajahnya Tiba-tiba Claire menelpon Esen Mengingatkan tentang hari ulang tahun Raul Yang selalu dia lupakan Terungkap di sini Awal mula dekatnya Esen dengan Claire Saat mereka duduk di kelas yang sama Saat itu Esen melindungi Claire Dari teman-teman kelasnya yang suka mengganggu Polisi mulai menemukan petunjuk dari sebuah mobil van Yang berputar-putar di balai kota Wajah Esen sempat tertangkap kamera CCTV Tapi kurang begitu jelas Yosep lalu memberi tahu Bahwa ponsel polisi menggunakan chipset Dan GPS yang memiliki baterai otonom Jadi mereka bisa melacaknya Esen terpancing emosinya Karena Dumont keras kepala tidak mau mengakui perbuatan jahatnya Hingga Esen bertanya dengan tegas Kenapa dia menjebak ayahnya Di sinilah Dumont jadi tahu Jika orang ini adalah Esen Sementara itu tim kepolisian berhasil menemukan lokasi Dari koordinat GPS di ponselnya Dumont Mereka segera bergerak ke lokasi Untuk menyelamatkan komisaris polisi itu Dumont minta maaf kepada Esen Tentang masalah ayahnya Dia berjanji tidak akan melaporkan Esen Jika dia membebaskannya Esen sendiri mengakhiri interogasinya kepada Dumont Dan akan memaafkannya Tim kepolisian berhasil menemukan mobil van tersebut Dan sebuah kotak yang mereka duga berisi Dumont Padahal hanya sebuah boneka badut Esen yang cerdas berhasil menjebak mereka Dan pria ini dibayar hanya untuk membawa peralatan ini Yosep meyakini pelaku dan Dumont masih berada di balai kota Meskipun ini disebut perbuatan orang gila Tapi Yosep jelas membaca buku tentang Arsen Lupin Dan itu yang dilakukannya Benar saja Esen keluar dari balai kota bersamaan Dengan datangnya para polisi ini Setelah dibebaskan Komisaris polisi ini tidak mau memberikan kesaksian apapun Kepada anak buahnya Yosep meyakini Paul Sernain dan pelaku penculikan Dumont Adalah orang yang sama Dia menunjukkan bukti bahwa atasan mereka itu adalah penyidik Saat pencurian kalung 25 tahun yang lalu Datang ke rumahnya Dumont langsung menghancurkan setiap kamera yang disembunyikan di sana Agar Esen tidak bisa mengawasinya lagi Ternyata saat itu Dumont membuat kesepakatan dengan Hubbard Yang akan memaksa babakar menadatangani surat pengakuannya Meskipun kalung itu tidak berhasil ditemukan Sebagai imbalannya Hubbard akan merekomendasikan kenaikan pangkat Dumont Karena dia dekat dengan menteri dalam negeri Dumont lalu menghubungi Hubbard Untuk membicarakan masalah kalung tersebut Karena ada orang lain yang terlibat Saat istrinya datang Mereka terkejut Karena alat pemutar musiknya Telah diretas oleh Esen Yang makin yakin jika Dumont memang tidak berubah Sebuah drone masuk ke dalam rumah Hubbard Yang dipasangi sinar inframerah Setelah berhasil melewatinya Drone tersebut merekam beberapa dokumen Yang berada di atas mejanya Saat kembali terbang Drone itu melewati garis inframerah Yang membuat sistem alarm berbunyi Hubbard pun terbangun Dan tim keamanan Lalu masuk untuk mencari penyusup Drone yang sudah dilumpuhkan itu Kemudian diserahkan kepada Hubbard Terdapat sebuah kertas yang bertuliskan Aku akan menghabisimu Ternyata di atas atap rumah Hubbard Terlihat Esen Saat sedang menikmati segelas kopai Dumont dikejutkan dengan kemunculan Esen Dia ingin tahu tentang Pellegrini Tapi Dumont sempat tutup mulut Hingga Esen mengancam istrinya Yang seharusnya berada di kantor Dumont akhirnya menyebut seorang jurnalis Bernama Fabian Berriot Yang bisa membantunya menghancurkan Pellegrini Esen kemudian mencari tahu Tentang Fabian di kolom berita Yang menyebutkan beberapa tahun lalu Jurnalis itu membayar denda kepada Hubbard Esen lalu membeli sebuah buku Yang berisi tulisan Fabian Tentang sistem kejahatan Pellegrini Ketika Fabian pulang ke rumahnya Esen sudah berada di dalam Merasa sudah tua dan lemah Jurnalis ini tidak takut sama sekali Ketika melihat pria yang tidak dikenalinya ini Selain minta tanda tangan Esen mengajak Fabian untuk bekerjasama Menghancurkan Pellegrini Tapi wanita tua ini menolak Meskipun Esen sudah menjelaskan tentang ayahnya Yang dijebak Pellegrini 25 tahun yang lalu Hingga ayahnya gantung diri di dalam penjara Karena merasa malu Meskipun Dumont tidak mau membuka fakta Tentang pelaku penculikan dirinya Tapi tiga anak buahnya tetap bersemangat Untuk menemukan identitas pelaku Lagi-lagi Yosef menghubungkan pelaku ini Dengan karakter Lupin Sebagai seorang pencuri handal Dalam merubah identitasnya Selain itu Mereka akan membuat sketsa wajah pelaku Sesuai dengan ciri-ciri yang mereka temukan Esen tidak menduga Bahwa Fabian menemukan rumahnya Fabian sadar Hidup dan karirnya sudah hancur Karena ulah Pellegrini Hingga dia dianggap sebagai wanita gila Karena itu Tidak ada salahnya Jika Fabian akan membantu Esen Terungkap bahwa Pellegrini menjebak babakar Untuk mendapatkan uang asuransi Di saat perusahaannya Hampir gulung tikar Fabian menunjukkan perusahaan Tempat dulu dia bekerja Yang bernama The Objector Di sana Fabian masih menyimpan kaset video Yang berisi bukti kejahatan Pellegrini Karena dia tidak diizinkan lagi masuk ke sana Esen yang ahli dalam menyusup Langsung beraksi Esen menyamar menjadi pria kutu buku Sedangkan Fabian menelpon petugas keamanan Berpura-pura sebagai jurnalis investigasi Bernama Natalie Minta petugas membiarkan informan ini Naik ke lantai tiga untuk menemuinya Sementara itu Tim kepolisian masih berusaha Membuat sketsa wajahnya Esen Setelah berhasil mendapatkan kasetnya Petugas keamanan baru menyadari Bahwa Natalie sedang cuti sakit Untungnya Esen sudah lebih dulu kabur Fabian menyebut tentang aksi penyerangan tahun 1996 Di kedutaan Perancis Malaysia Yang menyebabkan 11 warga Perancis tewas Karena ulah penyelundup senjata Yang merasa tertipu oleh Pellegrini Dalam rekaman video tersebut Pellegrini terlihat sedang melakukan transaksi Dengan penyelundup senjata itu Esen punya rencana untuk menyebarkannya lewat Twitter Dan menjatuhkan Pellegrini Namun sebagai jurnalis yang baik Fabian akan merahasiakan sumber video yang dia dapatkan Di saat Pellegrini sedang melakukan pertemuan dengan direksi perusahaannya Tiba-tiba mereka melihat berita yang viral di Twitter Julie kemudian mengkonfirmasi kepada ayahnya Tapi dia tidak peduli dan menyuruhnya untuk menghapus Julie tidak ingin nyayasan kemanusiaannya terganggu Akibat berita yang dikirimkan akun yang bernama Salvatore itu Dalam konferensi persnya Hubbard ngaku-ngaku sebagai orang dermawan Yang membangun perusahaannya dengan kerja dan usaha yang keras Dia menantang Salvatore yang menyebarkan rumor bohong Untuk keluar dan menunjukkan dirinya Tiba-tiba Fabian yang berada di sana bertanya Apakah dia terlibat dalam jatuhnya korban di Kuala Lumpur Pellegrini terkejut saat mendengar pertanyaan itu Dan memilih untuk mengakhiri konferensi persnya Seorang anak buah Pellegrini terlihat membuntuti Fabian Fabian mengaku senang bisa datang ke sana Karena selama ini dia memendam sakit hatinya kepada Pellegrini Dia juga mengaku diikuti anak buah Pellegrini Tapi berhasil mengecohnya Essen memutuskan untuk menunjukkan identitasnya sebagai Salvatore Di Avara The Order Edition untuk menjawab tantangan Pellegrini Dengan 2 juta penontonnya setiap malam Essen yakin ini kesempatan emas untuk menghancurkan Pellegrini Anak buah Dumont menunjukkan sketsa wajah yang menurutnya Tidak mirip sama sekali dengan penculiknya Namun ketika si Yosef menunjukkan sketsa terakhir Jelas itu sangat mirip dengan Essen yang dia dapatkan ciri-cirinya dari Vincent Tapi lagi-lagi Dumont mengelaknya Karena dia tidak ingin fakta masa lalunya terungkap kembali Kemudian Essen merubah penampilan wajahnya Sebelum tampil di acara televisi Dengan penampilan penuh bulu di wajahnya ini Essen tampil sebagai Salvatore Di rumahnya, Julie menonton acara ini untuk melihat dengan jelas sosoknya Setelah kaset itu diputar Ternyata pihak televisi memotong sebagian isi videonya Tentang penjualan senjata ilegal yang dilakukan Pellegrini Essen terkejut karena acara ini telah disuap oleh Pellegrini Bahkan beberapa anak buah Pellegrini ditugaskan untuk menangkapnya Beruntung, Essen berhasil melumpukan mereka dan segera kabur dari sana Julie lalu menghubungi ayahnya bahwa Salvatore itu menurutnya sangat mirip dengan Essen putra babakar Malam itu, Fabienne menulis sesuatu di bukunya yang diberikan oleh Essen Tiba-tiba, seseorang mendobrak masuk ke dalam rumahnya Dan dia adalah pembunuh bayarannya Pellegrini yang bernama Leo Ketika Essen datang ke rumahnya Fabienne Alangkah terkejutnya saat mendapati jurnalis ini tewas digantung Dalam buku itu, Fabienne menulis pesan untuk Essen Kali ini mereka boleh kalah Tapi dia yakin Essen tidak akan menyerah begitu saja Yosef meyakini bahwa Salvatore itu adalah pelaku yang sama yang telah menculik komandannya Ketika Essen sedang berjalan, dia diikuti oleh si Leo Karena itu, dia berlari untuk mengecohnya Setelah berhasil lolos, Essen memberikan hadiah topi dan kostum pesulap untuk Raul Dan mengajak mereka untuk jalan-jalan menggunakan kereta Di sini kembali terungkap, sejak tahun 2006, Essen sudah menjadi seorang perampok ulung Menyamar menjadi detektif, saat itu Essen menyuruh dua orang polisi patroli untuk berjaga di luar rumah pelapor Wanita tua ini begitu ketakutan karena Essen mengatakan apartemen tetangganya digarap oleh maling Karena tidak bisa mengawasinya selama 24 jam Essen menawarkan kepada wanita ini untuk mengamankan barang-barang berharganya di markas polisi Sampai pelaku ditangkap Dia juga memperlihatkan dua anak buahnya sedang berjaga di luar Karena suaminya bekerja di tambang berlian kongok Tidak aneh jika wanita ini mempunyai perhiasan mewah termasuk anting dan telur Fabergy Saat itu, Claire merasa hubungannya dengan Essen mulai memburuk Karena dia tahu profesinya dan Essen seringkali mengingkari janjinya Hingga suatu hari, Claire ingin bertemu dengannya di tempat hening untuk memberitahunya sesuatu yang penting Ternyata, saat itu Julie menginginkan Essen yang sangat dia cintai Tapi Essen lebih memilih Claire Salah satu anting curiannya dia pasangkan di telinga Julie tanpa dia sadari Dalam perjalanan menggunakan kereta, Essen terlihat cemburu karena saat ini Claire sedang dekat dengan seorang dokter bernama March Saat mereka berfoto, Essen melihat si Leo berada di kursi belakang Pellegrini menugaskan Leo untuk menyingkirkan Essen selamanya Essen lalu membuka kue ulang tahun untuk anaknya agar dia dengan jelas bisa melihat si Leo Essen berpura-pura akan pergi ke toilet Saat Leo membuntutinya, Essen mencuri kunci dari petugas tiket Sesampainya di gerbong terakhir, Leo terkejut karena Essen langsung menghajarnya Setelah itu, Leo dikurung di ruangan tersebut Saat itu, Claire memberitahu Essen bahwa dirinya sedang hamil Dia sangat senang ketika mendengarnya Bahkan memberitahu semua pengunjung restoran Tapi karena dia melihat si Emma yang telah ditipunya Essen buru-buru mengajak Claire untuk pergi Essen terkejut karena si Leo berhasil keluar dari ruangan tersebut Dia duduk di sampingnya Raul sebagai bentuk ancaman Tiba-tiba, Kapten Roman mendapat pesan dari si pencuri kalung Paul Sernain Jika dirinya akan tiba di stasiun La Havre Saat Essen turun dari kereta, tim kepolisian langsung menangkap Leo Dengan bukti sebuah pistol dan satu berlian yang berada di dalam sakunya Ternyata, berlian itu sengaja dimasukkan ke dalam saku jasnya oleh Essen tanpa disadari Essen kemudian mengajak Claire dan Raul jalan-jalan di tepi pantai Essen minta pengertian Claire untuk memberinya waktu Karena dia sedang menyelesaikan sesuatu tentang nama baik ayahnya Setelah ini tuntas, Essen berjanji akan menceritakan semuanya Tiba-tiba, mereka baru sadar bahwa Raul tidak berada di dekat mereka Anak buah Dumont kembali dibuat pusing Karena atasan mereka ini membebaskan Leo Yang jelas-jelas membawa senjata dan sebutir berliat Dumont beralasan pria itu telah dijebak Dan mereka diberi perintah untuk mencari pelaku yang sebenarnya Essen dan Claire berusaha mencari Raul di sepanjang pantai itu Tiba-tiba, muncul Yosep memanggil Essen dengan sebutan Lupin Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2 Ternyata pagi itu, Yosep berada di kereta yang sama ketika Essen melakukan perjalanan Jadi, ketika Yosep memanggil Lupin kepada Essen Maksudnya, dia bertanya apakah Raul yang mereka cari itu yang memakai kostum Lupin Yosep yang sadar sedang berhadapan dengan penjahat yang sedang diburuhnya ini Berpura-pura ingin membantu Film kembali mundur saat Claire tiba-tiba tidak mau berbicara dengan Essen Saat Essen membuntutinya, ternyata Claire masuk ke toko biola untuk mengecek biolanya yang dirusak seseorang Pemilik toko ini mengatakan, untuk memperbaiki biolanya itu butuh biaya yang lebih mahal daripada membeli yang baru Padahal, Claire sangat membutuhkannya untuk audisi yang sangat penting dalam hidupnya Ketika Claire memainkan salah satu biolanya, Essen merasa takjub dengan bakat wanita yang ditaksirnya ini Karena tidak punya uang untuk membelinya, saat itulah Essen meminta pemilik toko untuk menyewakannya saja Saat dalam perjalanan ke daerah terpencil, Yosep tidak bisa melihat Google Map karena tidak ada sinyal di sana Dia meminta Essen untuk berhenti dulu di kota terdekat agar dia bisa menelpon istrinya Sementara itu, Leo memasukkan Raul ke dalam bagasi mobil agar tidak ada orang lain yang melihat aksi kejahatannya Setibanya di daerah kota terdekat, Leo masuk ke sebuah kafe untuk membeli minuman kaleng dan menghubungi Pellegrini Tak berselang lama, Yosep dan Essen sampai juga di lokasi ini Dia berpura-pura menelpon istrinya, padahal Yosep menghubungi Sophia bahwa dirinya sedang bersama target buruan mereka Sophia harus segera datang ke kota ini untuk menangkapnya Ketika Essen masuk, dia sempat mendengar kalimat penangkapan yang diucapkan oleh Yosep Tiba-tiba, mobil si pelaku terlihat tancap gas Karena itu, Essen dan Yosep kembali mengejarnya Aksi kejar-kejaran pun terjadi Sialnya, dia kehilangan jejak saat menemukan persimpangan Sedangkan Leo membawa Raul ke sebuah rumah tua Mewarisi bakat dari ayahnya, Raul berhasil mencuri ponselnya Leo untuk mengirim pesan kepada Essen Di rumah tua itu, Leo menemukan beberapa pisau dan senjata laras panjang Bukannya menyelinap masuk, Essen justru menelpon Leo sambil berdiri di depan rumah tersebut untuk menantangnya Sementara itu, Sophia terlihat dalam perjalanan menuju lokasi ini sekitar 1 jam setengah lagi Yosep terkejut saat Essen sudah tahu dia seorang polisi Dan sedang minta bantuan rekan-rekannya untuk menangkap Essen Bahkan, dia tidak bisa berkutik karena tanpa dia sadari Essen sudah mengikat tangan dan mencuri dompetnya Saat Essen masuk ke dalam rumah tua itu, Leo sudah bersiap dengan senjatanya Karena kondisinya gelap, Leo sempat menembakkan senjatanya Padahal itu hanya lampu gantung yang terjatuh Tak lama kemudian, perkelahian pun terjadi Hingga Essen berhasil melempar si Leo dari lantai atas itu ke luar rumah Essen lalu mencari keberadaan Raul di dalam rumah ini Tak diduga si Leo masih hidup Kemudian dia berdiri lagi untuk membakar mobilnya Karena ternyata Raul masih berada di dalam bagasi Mobil itu pun meledak tepat di hadapan Essen yang hanya bisa meratapi kematian anaknya Di saat yang sama, Sophia datang untuk menangkapnya Sama persis ketika Claire melihat pemilik toko biola itu datang bersama polisi untuk menangkap Essen kecil Singkat cerita, petugas damkar datang untuk memadamkan api yang membakar mobil tersebut Setelah itu, mereka membuka bagasi mobilnya Sophia lalu membawa Essen ke Paris Anehnya, dia tidak menemukan keberadaan rekannya Saat dalam perjalanan, Sophia memberitahu Essen bahwa di dalam bagasi itu dia tidak menemukan siapapun Kecuali hanya sebatas kaleng minuman Essen merasa lega karena itu artinya Raul masih hidup Saat mengisi bensin, Essen memanfaatkan kesempatan ini untuk ke toilet Anak buah Sophia ditugaskan untuk mengawalnya Saat dia masuk ke toilet, Essen yang diborgol minta polisi ini untuk masuk Membantu memegang tongkat sihirnya Tiba-tiba, Essen berhasil kabur dan berpura-pura sebagai polisi yang menyuruh seorang pria untuk mengecek ban belakangnya Padahal, Essen mencuri mobilnya sambil menembak ban mobilnya Sophia Polisi itu diborgol di dalam toilet Sedangkan Sophia yang baru menyadari telah ditipu tidak bisa mengejarnya Terungkap, saat Yosep ditinggalkan di dalam mobil dengan tangan terikat Dia pecahkan kaca mobil untuk memutuskan talinya Saat mendengar Raul terjebak di dalam bagasi mobil yang terbakar Buru-buru Yosep menyelamatkannya Leo yang melihat mereka kabur mencoba mengejar dan menembakinya Yosep mengaku sebagai teman Essen yang akan membawa Raul ke tempat yang aman Sementara itu, Hubbard menekan Dumont agar anak buahnya membawa Raul kepadanya untuk digunakan memancing Essen Meskipun tindakan ini ilegal dan beresiko, tapi Dumont tidak punya pilihan Dumont lalu mengirim pesan ke ponselnya Yosep untuk membawa anak Essen kepadanya Padahal ponsel itu dipegang oleh Essen Essen tersenyum karena kini dia yakin anaknya selamat dan sedang bersama Yosep Sesampainya di Paris, Yosep diarahkan oleh komplotan Pellegrini untuk membawa Raul ke Hotel Hyatt Karena komisaris Dumont sedang menunggu di sana Sesampainya di hotel, Dumont langsung membawa Raul karena kasus ini akan ditanganinya langsung Meskipun merasa ada yang janggal, Yosep tidak punya pilihan karena ini perintah atasannya Raul tiba-tiba menelpon Essen bahwa dia berada di Hotel Hyatt Padahal itu adalah umpan agar Hubbard dan komplotannya dengan mudah menangkap Essen Saat keluar dari hotel, Yosep mendapat paket yang berisi ponselnya dan ucapan terima kasih Di hotel yang sama, Hubbard dan anaknya menggelar acara penggalangan dana untuk yayasan mereka Kali ini, Essen menyamar menjadi petugas dapur di hotel tersebut Tapi petugas keamanan di sana yang mengenalinya langsung memburu Essen Setelah berhasil melumpuhkannya, Essen dikejar dua petugas lainnya Meskipun gagal dengan rencana pertamanya, Essen menemukan ide lain Dumont dihubungi oleh Pellegrini untuk mengantarkan Raul ke mobil anak buahnya yang sedang menunggu di basement untuk dibawa ke tempat yang lebih aman Setelah itu, Pellegrini berkata Dumont bisa menemuinya Tapi ponselnya kembali berdering karena telepon masuk dari Pellegrini padahal dia sedang berada di hadapannya Akhirnya Dumont dan Pellegrini sadar mereka telah ditipu oleh Essen Rupanya Essen mengingat trik yang pernah dilakukan saat dirinya dilaporkan pemilik Viola Saat itu, dia mengirim pesan suara kepada kepala sekolah agar memberi kesempatan kedua kepada Essen Padahal itu suara Essen yang disamarkan agar dia tidak dikeluarkan dari sekolahnya Karena itu, Essen membuat suaranya semirip mungkin dengan Pellegrini untuk mengelabui Dumont Dan orang yang menjemput Raul faktanya adalah Essen Ketika anaknya bertanya benarkah dia seorang pencuri, Essen tidak bisa berbohong dan terdiam Essen lalu menjelaskan tentang kejahatan Pellegrini kepada kakek Raul Karena itu, dia tidak bisa berhenti hingga mereka menanggung akibatnya Essen berjanji akan berubah setelah itu Raul pun mendukung ayahnya untuk meneruskan misi ini 24 jam sebelumnya, Claire yang sedang bersedih karena kehilangan Raul kembali pulang menggunakan kereta Dia terkejut saat melihat sosok Salvatore yang mirip dengan Essen Karena itu, Claire menemui Benjamin karena dia yakin sahabat Essen ini tahu yang sebenarnya Claire minta bantuan Benjamin untuk menyelamatkan Raul dari tangan Pellegrini Saat itulah, Claire nekat menemui Pellegrini tanpa pengetahuan Essen Dia memberikan satu butir berlian itu kepada Pellegrini dan dia berjanji akan memberikan semuanya asalkan Raul dibebaskan Tapi penjahat kelas kakap ini menolaknya karena yang dia inginkan adalah Essen Ketika Essen terlihat membawa Raul, ternyata di dalam rumah Claire sudah ada beberapa orang bayarannya Pellegrini Saat itulah, Claire menyuruh Essen untuk lari Essen berhasil kabur, lalu dia bersembunyi di atas langit-langit rumah saat orang suruhan Pellegrini itu mengejarnya Di satu sisi, Claire bisa bertemu dengan anaknya lagi Tapi sejak saat itu, dia tidak mau melihat lagi Essen yang jadi penyebab semua masalahnya Essen yang berada di atas mendengar semua ucapan Claire tentang dirinya Demi membalas perbuatan Pellegrini kepada putranya, Essen akan mengincar putrinya Suatu hari, Essen menghubungi Yosep untuk datang ke Cafe Paul hari Minggu jam 10 pagi seorang diri Yosep terkejut karena Essen tahu jika dia menumpahkan kopainya Saat itu, Yosep kecil dibantu Benjamin mulai mencari uang dengan tipuan trik gelas Malam itu, Essen yang sedang lewat tiba-tiba dipanggil Julie untuk masuk ke dalam restoran Mereka berdua pun langsung makan malam di sana Sementara itu, Pellegrini menemui seorang pria yang bernama Philip Dia mengecek finansial para donaturnya sekaligus menghitung nilai sumbangan ke yayasannya Dengan asumsi 30% peserta tidak menyumbang pun, Pellegrini akan mendapatkan 10 juta euro Pellegrini rupanya mengatur 15% uang yang masuk itu ke rekening yayasannya Tapi 85%nya masuk ke kantong pribadi Tindakan ilegal yang dilakukannya ini ternyata tidak diketahui oleh Julie Kembali ke Essen dan Julie yang merasa hidupnya sudah nyaman dengan kegiatan yayasan yang dikelolanya Tapi dia merasa kurang beradrenalin seperti yang biasa dilakukan oleh Essen Essen lantas bertanya, meja ini atas nama siapa? Julie menyebut seharusnya dia bertemu dengan seorang donatur Kanada bernama Felman Tapi sampai saat ini dia tidak datang Essen lalu mengajak Julie untuk kabur dari restoran ini Saat pelayan membawakan bil tagihannya, ternyata mereka berdua sudah hilang Malam itu, Julie merasa senang apalagi Essen membawanya melewati dermaga tempat mereka dulu jadian Benjamin cukup terkejut saat Claire datang bersama kekasihnya yang bernama March Tanpa sepengetahuan Claire, dokter ini membelikan sebuah gelang yang dilihatnya di toko Benjamin untuk hadiah Claire Essen sempat singgah ke dalam museum untuk melihat Julie Kamera kemudian fokus ke sebuah lukisan berharga yang dipajang di sana March pun memberikan hadiah gelang itu kepada Claire Julie terkejut saat mendapat kiriman lukisan Pissarro bersamaan dengan muncul berita di media bahwa lukisan yang sangat berharga itu telah dicuri Julie dibuat shock karena tiba-tiba dua polisi datang untuk minta keterangan seputar lukisan tersebut Karena kemarin Julie terdeteksi berada di sana Bahkan mereka tahu kalau Julie menerima paket Julie sadar bahwa pencurian lukisan itu sengaja dilakukan Essen untuk mendapatkan hatinya lagi Di sini, Julie malah memberi tantangan lagi kepada Essen Jika niatnya serius, Julie ingin Essen mencuri gelang yang dipakai Claire yang diberikan pacarnya yang dilihat di medsos Essen pun mengetahuinya dari Benjamin bahwa gelang itu sangat langka dan tidak mungkin dia beli kembali dari Claire atau pacarnya Hanya satu pilihan Essen yaitu mencurinya dari Claire yang tentu saja belum pernah dia lakukan Saat Claire tidur, diam-diam Essen masuk untuk mencuri gelangnya setelah itu dia berikan kepada Julie sebagai bentuk keseriusannya Essen ingin kembali menjalani hubungannya dengan Julie Tapi dia harus tahu fakta sebenarnya tentang Pellegrini yang menjebak ayahnya 25 tahun lalu Julie disuruh menemui ibunya agar dia tahu kebenarannya Sebelum pergi, Essen memberikan nomor telepon Yosef yang dia kenal sebagai polisi jujur Lukisan itu akhirnya dikembalikan ke tempat semula begitu pun dengan gelangnya Claire Julie kemudian menemui ibunya Seminggu sebelum Essen berhasil mendapatkan hatinya Julie Rencana dimulai saat Benjamin berpura-pura bernama Felman untuk memesan tempat duduk di restoran itu Kemudian Benjamin menghubungi Julie sebagai donatur dari Kanada yang ingin bertemu dengannya Jadi pertemuan Essen dan Julie di restoran itu sebetulnya sudah diatur oleh mereka Termasuk menyuap layan dan membayar tagihannya di muka dan membayar ganti rugi motor yang dipinjamnya Dan untuk pencurian lukisan itu sebetulnya tidak terjadi Karena seolah ditayangkan di media padahal mereka merubah tulisannya Dua polisi yang dikirim ke rumah Julie sebetulnya teman Essen saat dipenjara Dan terakhir lukisan yang dikirimkan kepada Julie adalah replikanya yang dibuat oleh Benjamin Julie akhirnya tahu dari ibunya bahwa ayahnya menjebak dan mengkambing hitamkan babakar Untuk keuntungannya sendiri Julie lalu memberikan kontak polisi itu kepada Anne agar ibunya ini menceritakan yang sebenarnya Singkat cerita Anne menemui Yosef Tak lama kemudian di saat Pellegrini sedang menandatangani kontraknya dengan Philip Tim kepolisian datang untuk menangkapnya Namun apakah misi Essen benar-benar sudah tuntas dan bagaimana hubungannya dengan Julie Film pun berlanjut ke episode 4 Seorang pria yang sedang membawa koper ditabrak lalu dicuri kopernya Essen yang berada di sana langsung mengejar pelaku dan berhasil mengembalikan koper itu Tapi pria ini terkejut karena Essen mengetahui namanya yaitu Lucas Pellegrini yang ditangkap kepolisian tampak santui karena dia yakin temannya Menteri Dalam Negeri sebentar lagi akan menghubunginya Ketika disodorkan foto pelaku yang mencuri kalungnya Pellegrini mengatakan dia adalah Essen Diop Tapi ketika foto Leo diperlihatkan Pellegrini mengelak mengetahuinya Pembunuh bayaran yang kini menjadi buron itu teridentifikasi tinggal di salah satu apartemennya Pellegrini Telah lama kemudian Menteri Dalam Negeri memberi perintah untuk membebaskan Pellegrini Juli kembali menemui Essen Dia khawatir setelah ayahnya dibebaskan dia akan menyakiti orang yang melaporkannya yaitu ibunya Juli sempat berpikir untuk membatalkan konser amalnya Tapi Essen tidak setuju karena acara ini sangat penting untuk keyasannya dan masa depan anak-anak Essen meyakinkan Juli semuanya akan baik-baik saja Sementara itu Pellegrini menugaskan Leo untuk memburu Essen dengan membuntuti kawannya yang bernama Benjamin Tapi setelah Leo pergi Pellegrini menugaskan Pascal untuk menjalankan tugas rahasianya Benjamin berniat untuk mengantarkan anjing peninggalan Fabian kepada Essen Dia tidak menyadari Leo membuntutinya Claire dipanggil polisi untuk mengatakan lokasi persembunyian Essen Claire mengaku tidak tahu karena dia sering pindah-pindah Saat Benjamin sampai di rumahnya Essen, kaki tangannya Pellegrini ini jadi tahu lokasi persembunyiannya Setelah Benjamin pulang dari rumah Essen, giliran si Leo yang diam-diam masuk untuk membunuh Essen Essen yang sedang sibuk memasak sambil mendengarkan musik tidak menyadari adanya pembunuh yang masuk Di luar dugaan, si Pascal muncul dan langsung mencekik Leo hingga tewas Jelas di sini Pellegrini mengatur semua ini untuk menjebak Essen Pihak kepolisian langsung bergerak saat mendapat laporan adanya perkelahian di rumah Essen Dengan utberai curutunya, Pellegrini tampak santui karena rencananya berhasil Sontak, Essen terkejut saat melihat jenazah si Leo terkapar di dalam rumahnya Bersamaan dengan bunyi sirine polisi yang sedang menuju ke sana Essen terpaksa meninggalkan rumahnya Berita pembunuhan ini viral karena kini Essen menjadi buronan paling dicari di seluruh kota Paris Selain Claire yang terkejut saat melihat tayangan ini, tentu saja Julie pun merasakan yang sama Olah TKP dilakukan kepolisian di rumahnya Essen Yosef sempat memegang sebuah lampu Benjamin yang belum menonton berita dihubungi Essen untuk segera berkemas Karena para penjahat itu sedang memburunya juga Ketika Benjamin sedang berjalan, Essen menghubunginya lagi Dan ternyata seorang pria sedang membuntuti Benjamin Essen memberi arahan kepada kawannya ini jangan lari dan jangan panik Setelah dia duduk di bangku halte, si Pascal ikut duduk di sana Benjamin sangat ketakutan karena pria di sebelahnya itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin Ketika dia naik bis, pria itu pasti akan naik juga Karena itu, Essen menyuruhnya turun lagi melalui pintu belakang di saat bis hampir berjalan lagi Rencananya berhasil dan ternyata Essen berada di dekatnya Mereka berdua kini harus menghilang Essen dan Benjamin kemudian memasuki sebuah pergudangan kontener Dengan keahliannya, dia sempat mencuri ponsel milik petugas di sana Dumont yang mendapat informasi tentang lokasi toko Benjamin dari Pellegrini Langsung menugaskan anak buahnya untuk bergerak ke sana Dari hasil penggeledahan tokonya, Roman dan Sophia mendapatkan informasi lokasi rumah kontenernya Saat mendengar suara polisi yang sedang mengepung lokasi ini Essen langsung mengambil petanya yang dulu diberikan wanita keriting itu Setelah mendobrak pintunya, Roman dan Sophia menemukan jalan rahasia menuju lorong bawah tanah Sementara itu, Yosef yang sedang membaca artikel tentang Essen melihat di kolom komentar ada pesan rahasia yang ditujukan kepadanya Setelah di kotret, terbentuk kalimat lampu Yahud Yosef ingat betul lampu itu pernah dipegangnya dan berada di ruang alat bukti Sementara itu, dua polisi ini masih melakukan pengejaran di dalam gua tersebut Sophia sempat ketakutan karena banyaknya tulang belulang manusia Ternyata mereka bertemu dengan para peserta tur Seluruh lokasi tur ini akhirnya ditutup dan terlihat wanita yang bertugas menjual tiketnya masih orang yang sama dengan rambut kriwilnya Sementara itu, Essen dan Benjamin masih berusaha untuk mencari jalan keluar rahasia dengan panduan petanya Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah tangga yang menjulang tinggi dan berhasil keluar dari sana Di dalam lilin lampu tersebut, Yosef menemukan sebuah flash disk Sementara itu, Pellegrini berkumpul dengan komplotannya Ada si Pascal Kemudian Philip yang bertugas mengatur keuangan dari para donator Dan terakhir, Dumont Dalam flash di situ, Yosef melihat seluruh bukti tentang kejahatan komisaris Dumont dan pengakuannya saat diculik Essen Menjelang persiapan konser amalnya Philip membawa cukup banyak peralatan elektronik dan komputer untuk mendukung aplikasi penyaluran donasi Pascal dan Dumont bertugas untuk memastikan acara berjalan dengan aman dan tentu saja mencegah masuknya Essen ke acara penting ini Yang Pellegrini khawatirkan adalah kapan Essen akan menyusup ke dalam konser amal ini Tiga minggu sebelum acara konser itu, Benjamin menemukan nama Lukas di atas mejanya Pellegrini Lukas ini adalah manajer kekayaan yang terkenal menawarkan investasi aman untuk orang-orang kaya raya termasuk Pellegrini Di dalam kopernya itu, dia menyimpan seluruh data rahasia termasuk nomor rekening dan kata Sandinya Karena itulah, Benjamin berpura-pura menabrak lalu mencuri kopernya dan Essen pun mengejarnya Padahal mereka menyalin seluruh isi file di dalam koper tersebut Untuk menjalankan misi ini, mereka memerlukan kaki tangan Karena itu, mereka mendatangi perpustakaan yang menyediakan buku-buku tentang Lupin Mereka melihat satu persatu pengunjung yang datang ke sana untuk mencari kandidat terbaik Hingga akhirnya, mereka menemukan seorang pria yang punya bakat Karena tahu aktivitasnya diawasi oleh Essen dan Benjamin Setelah dia setuju dengan tugasnya, rambutnya pun dipotong Kemudian semua aksesorisnya dilepas Dan ternyata, pria ini adalah Philip yang mendapat timbalan satu butir berlian untuk menjalankan tugasnya Essen kemudian menelpon Lukas dan berpura-pura dari Brussel Yang menerima laporan dari regulator pasar keuangan Lukas melaporkan kepada Pellegrini tentang pria bernama Philip Yang memiliki metode cerdas tentang penarikan dana dan investasi aman Saat pertemuan itu, Pellegrini begitu tertarik dengan penawaran Philip Untuk menyedot donasi yang diadakan dalam konser yayasanya Faktanya, Essen bersembunyi di dalam kotak peralatan komputer Yang dibawa oleh Philip agar dia bisa masuk ke dalam gedung Dumont sempat mencegat mereka untuk memeriksa kotak-kotak tersebut Untungnya, Philip berhasil mengelabuinya Sophia mendapat laporan bahwa jejak kaki pelaku yang masuk ke dalam rumah Essen Untuk membunuh Leo tidak cocok dengannya Joseph akhirnya memberitahu Sophia pakta sebenarnya tentang Dumont dari rekaman tersebut Dia juga membeberkan tentang korban pembunuhan itu Yang sebenarnya pernah dipenjara dengan babakar Dan polisi yang menyelidikinya adalah Dumont Karena semua ini sudah jelas atasan mereka itu harus ditangkap Menjelang konser amal ini, publik dihebohkan dengan pertanyaan besar Apakah Essen yang saat ini menjadi buron akan muncul lagi seperti di acara lain Di dalam gedung, Philip menjelaskan tentang aplikasinya yang akan menampilkan jumlah keseluruhan donasi Lantas, apa langkah puncak yang akan dilakukan Essen untuk menghancurkan Pellegrini? Ribuan undangan sudah hadir dalam acara Begitupun dengan tiga polisi Perancis ini Julie kemudian membuka acara ini dan mempersilahkan pengunjung Untuk mulai membuka aplikasi dan mendonasikan uangnya Bagi yayasan kemanusiaan yang dikelolanya Sampai detik ini, si Pellegrini tertawa karena sebentar lagi dia akan meraup uang yang besar Philip melihat di layar komputernya, pundi-pundi uang sudah mulai masuk dengan nilai jutaan euro Tiba-tiba, Pellegrini dikejutkan dengan munculnya Essen yang mengancamnya dengan pisau Pellegrini mengakui perbuatan bejatnya menugaskan Leo untuk membunuh Fabian Dia juga yang menugaskan Pascal untuk membunuh Leo agar bisa menjebak Essen Dan fakta terakhirnya, Pellegrini telah menjebak ayah Essen untuk pencurian kalung tersebut Lalu menugaskan Leo untuk membunuhnya di dalam penjara Essen sempat berpikir untuk menghabisinya Tapi dia tidak mau terjebak jadi seorang pembunuh dan memilih untuk kabur Seluruh pihak keamanan langsung memburu Essen Termasuk tim pasukan khusus yang langsung dikerahkan ke dalam Pertarungan sengit terjadi antara Essen dan Pascal Hingga akhirnya, Essen berhasil melumpuhkannya Saat Dumont menyergapnya, justru tiga anak buahnya muncul untuk menangkap Dumont Saat itu, Essen langsung memasuki panggung utama untuk membeberkan seluruh kejahatan Pellegrini Di saat pasukan khusus akan menangkapnya, Benjamin langsung mematikan lampu Keadaan menjadi kacau Dan disitulah, Philip langsung mengamankan uang donasinya ke dalam satu rekening Ketika semua orang keluar dari gedung tersebut, namun tidak bagi Essen Philip mendapatkan berlian terakhirnya sebagai imbalan Dan ratusan miliar yang terkumpul dari acara ini Faktanya tidak diambil oleh Pellegrini atau timnya Essen Tapi tetap aman di rekeningnya Yayasan Essen keluar dari gedung tersebut dengan menyamar menjadi petugas Damkar Fakta lainnya adalah, Essen merekam semua pengakuan Pellegrini Lalu dikirim kepada Yosef sebagai bukti kejahatannya Ketika melepas rambut palsunya, polisi melihat Essen dan langsung melakukan pengejaran Untungnya, dia berhasil lolos menggunakan perahu Dia meninggalkan pesan untuk Claire dan Raul agar bertemu di atas jembatan Sedangkan Pellegrini dan Dumont ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka Di atas jembatan itu, Essen bisa memeluk mereka kembali Meskipun hanya sesaat, karena dia harus menghilang lagi Dan setelah itu, film pun berakhir Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini Salam percelepotan duniawi, keep enjoy Sub indo by broth3rmax